Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah nge-click lagi channel Liatisam officialnya guys Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya Gimana? Puasa pertama kalian, buka puasa Sama apa? Kak Yatisam ini bahagia sekali Bisa ngopi Aduh mas ya Allah Nikmat ya guys ya Kalian buka sama apa? Kak saya buka sama Telur dadar sama samul terasi Kak saya buka sama mie indomie Sama telur, gak apa-apa yang penting Perutnya diisi, jangan lupa Sama godin lagi ya guys ya Besok kita puasa lagi, harus tetap semangat Meskipun kita kerja ya guys ya Meskipun kita masakin buat majikan Tapi, ya namanya puasa ya wajib ya guys ya Semangat kalian pasti bisa Seperti Kak Yatisam nih Semangat nih, menyerukan your pay Buat kalian ya guys, para pekerja migran Supaya kalian kirim uang itu murah Kurang baik apa lagi Coba Kak Yatisam nih ya guys ya Kak aman gak? Ya aman dong ya Buat kalian nih, supaya kalian Kirim-kirim Apa namanya Buat yang di Taiwan juga bisa Nah, barangkali kita punya teman tuh ya Di Taiwan Eh, pinjem uangnya dulu dong Yaudah, kamu punya aplikasi your pay gak? Saya kirim ya lewat your pay Uh, enak banget Simple guys Jadi kita bisa Apa namanya Bisa saling kirim uang melalui your pay Atau kita mau ngasih ponakan kita nih Di Indonesia ya guys ya Gak punya rekening tabungan dia Suruh aja download your pay Nanti dikirim nih Dari Hongkong ke Indonesia melalui your pay Nanti ponakannya suruh dateng tuh ke Alphamart Buat ngambil uangnya Cuma bayar 3 ribu aja Ih, gampang banget ya guys ya Buat kirim ke rekening semuanya Cuma 10 ribu aja Omkosnya Cobain aja deh Daripada penasaran Buka Android kalian Terus ketik your pay Terus kalian unduh Verifikasi akunnya ya guys ya Dicoba By the way Aduh, mulai nih guys Kayak Yatisam mau cerita ya guys ya Ini kejadiannya lagi terjadi nih Sama teman kita ya guys ya Ceritanya sedih guys Jadi Kayak Yatisam ini gak mau ketawa Nanti kalian pada marah sama Kayak Yatisam Kak, kok cerita sedih itu pada ketawa-ketawa Yaudah deh Oke guys ya Mungkin kisah ini Buat pembelajaran kita semuanya Supaya kita berhati-hati Dalam bekerja di rumah majikan Karena bisa aja Kita dijebak Dan harus Menjalankan proses hukum di Hong Kong Entah sampai kapan Yuk Ini kisahnya bisa menjadi Pembelajaran untuk kita bersama ya guys ya Oke guys PMI ini bernama Mbak Atin Mbak Atin ini Bekerja di Hong Kong Sudah 12 tahun Kalian bayangin aja Berarti udah senior nih Nah Terakhir majikannya Ini nih Di daerah sekitar Songsoi sana guys Dia bekerja disitu Baru Mau Empat tahun Berarti mau finish Dua kontrak Dan masih berjalan ya guys ya Dengan majikan yang sama Rumahnya itu besar Lantai tiga Nah Lantai pertama Itu dihuni oleh Yeye Dan anak perempuannya Serta cucunya guys Jadi Yeye nya ini Punya anak perempuan Dan baru punya bayi guys Yeye sama Apa namanya Amai ya guys ya Di Lantai dasar Lantai keduanya Baru Mbak Atin Bekerja Dengan majikannya Berarti otomatis dong Majikannya Mbak Atin ini Masih berhubungan sama Yeye dan keluarganya Masih dalam satu keluarga Tapi satu bangunan guys Cuma beda lantai Yang kedua Mbak Atin Menjaga Anak Dua orang Disitu ada dadai Sama singsang Jadi Dua keluarga Tapi dengan Apa namanya Lantai yang berbeda Nah Tugasnya Mbak Atin Itu hanya bertanggung jawab Menjaga keluarganya Sininya aja Dadanya aja nih Yang lantai dua Otomatis dong Dia kalau keluar rumah Dia juga harus turun Ke lantai satu dulu kan Untuk Buka pintunya Gak mungkin juga kan Dari lantai dua Langsung terjun gitu kan Iya kan Nah Bekerja Renew kontrak Sampai Cocok dong Berarti majikan nih Sama Mbak Atin Iya kan Sampai tanda tangan Kontrak dua Nah Konfliknya Mulai terjadi Mbak Atin ini Gak ada nih Hubungannya sama lantai satu Jadi Mbak Atin ini Gak ada Kalau misalkan dia turun Ke lantai satu Hanya sekadar mau pergi aja Keluar gitu Jadi Gak ngelap-ngelap Gak bersih-bersih Lantai satu gitu guys Nah Pada malam hari Ini kontrak Kontrak kedua Berjalannya guys ya Nah Mbak Atin ini Dengan majikannya Baik-baik aja guys Dan majikannya itu Baik sekali sama Mbak Atin guys Nah singkat cerita Pada malam hari Majikannya Gak tau guys Tiba-tiba Banyak polisi yang datang Datang situ Dan langsung Menginterogasi Mbak Atin Polisinya ini Ngomong sama Mbak Atin Cece Boleh gak saya Periksa kamar kamu Mbak Atin kan Bingung ya Kenapa ini Kok kamar saya diperiksa Ya silahkan aja Ser Katanya Mbak Atin ini Sampai ngomong sama Polisinya What happened Ser What happened Ada apa Katanya Akhirnya polisi itu Gak ngasih tau Mbak Atin ini Gak ada apa Terus Ngelacak tuh kamarnya Mbak Atin Terus Kan malam ya guys ya Menjelang malam Magriban lah kayaknya Nah Polisinya tuh ngomong Cece Kamu mau gak Ikut saya ke kantor polisi dulu Mbak Atin itu Sampai bingung Saya dibawa ke kantor polisi Salah saya apa Ya karena Mbak Atin ini Ngerasanya gak ngerasa Mencuri Atau apa ya guys ya Jadi Baik ser Ayo Katanya ayo aja Mbak Atin Akhirnya dibawa tuh Mbak Atin ya Ya dengan pakaian sederhana ya guys ya Seadanya gitu Dibawalah Ke polisi daerah Lok Makau sana guys Karena kan daerahnya kesitu guys Songsoy dan lain-lainnya Nah Pada waktu datang ke kantor polisi Mbak Atin ini Disodorkan Kamu mau penerjemahnya apa Ya bahasa Indonesia dong Secara Mbak Atin ini orang Indonesia Dan kebetulan Penerjemahnya itu Baru bisa datang besok harinya guys Jadi akhirnya polisi ini Menyuruh Mbak Atin ini Untuk stay di kantor polisi guys ya Semalaman Nah Waktu itu Dadanya tuh Masih sempat nyuruh polisi ini Suruh tanyain Mbak Atin Sudah makan apa belum Berarti Majikannya baik dong Iya kan Nah Akhirnya guys Besok paginya Diperiksa tuh Saya sampe nanya sama Mbak Atin Mbak Kamu berarti di penjara Iya kak Saya nunggu disini Padahal Sampai besok paginya Mbak Atin itu Belum tau Kenapa dia ini Bisa dibawa ke kantor polisi Polisinya tuh Keep silent guys Gak ngomong gak apa Akhirnya penerjemah ini Ngomong sama Mbak Atin Penerjemahnya itu Membawa file guys Terus bilang sama Mbak Atin Kamu ini Dituduh Mencuri Oleh Jadi Jadi Yeye nya ini Yang ngelaporin guys Dituduh Mencuri Dia nih Apa namanya Anaknya yang perempuan ini Kehilangan gelang Anak Gelang anak Terus Ada beberapa barang Yang hilang juga Nah itu Ditaruh di tas warna ungu Katanya guys Terus Mbak Atin ngomong Gelangnya yang kayak Gimana saya gak tau Tasnya warna ungunya Ungu yang gimana Saya gak tau Jadi gimana Saya harus jawab Terus Mbak Atin ini Orang saya gak Ngerasa gak ngambil Gak apa Gak tau Gak tau apa-apa Mbak Atin nih guys Akhirnya penerjemahnya Ngomong Yaudah Nanti kalau misalkan Ditanya polisi Ngomong aja Saya gak tau Saya gak tau Ya Akhirnya Nurut aja nih Mbak Atin nih Ya karena memang gak tau guys Akhirnya polisi ini ngomong Nanya sama Mbak Atin Kamu yakin Gak tau Ya saya gak tau pak Terus beberapa pertanyaan lagi Juga dijawab Saya gak tau pak Nah Akhirnya Mbak Atin ini Dibebaskan guys Tapi Masih dalam status Tahanan luar Karena proses masih berlanjut nih guys Sampai hari ini Akhirnya Mbak Atin ini Telepon lah majikan tuh Untuk Kembali ke rumah Ya karena Mbak Atin ini Udah disuruh keluar gitu guys Dari kantor polisi Iya kan Majikannya tuh ngomong Kamu langsung aja pergi ke agency Sana Secara tidak langsung Mbak Atin ini Di interminate Guys Baru keluar Dimana Surat interminate Itu Semuanya Catatan buruknya Mbak Atin Dimana Mbak Atin ini Dalam menjaga anak Gak becus Yang kedua Mbak Atin ini suka Ya bla 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 Gitu Dalam hati Mbak Atin Kalau saya kerja seburuk itu Kenapa Kenapa majikan saya itu Saya proses polisi Asosiasi yang saya hubungi Dugaan Dugaan apa yang tepat Sedangkan Ya kita juga Saya telepon dengan teman saya Yang di asosiasi yang di asosiasi itu Yang di asosiasi itu Mengatakan Dugaan Majikan Kalau misalkan Sudah tidak menyukai CC nya Itu pasti Suka Bikin jebakan Seperti ini Terlepas Dia terbukti Bersalah atau tidak CC ini Memiliki Catatan kepolisian Tetap Dan itu Akan mempersulit Visa kerja Dia Kecuali Saat nanti Tidak terbukti CC ini Mbak Atin ini Harus berani Menuntut balik Supaya Dia bisa Memperjuangkan Pekerjaannya Yang baru Di Hongkong Jadi Mbak Atin ini Posisinya kan masih dalam Tahanan luar ya guys ya Dimana dia wajib lapor Nah Mbak Atin ini Bisa mencari pekerjaan lagi Setelah ada putusan hakim Yang menyatakan Kalau dia Tidak bersalah guys Tapi sampai kapan kak Ya itu guys Cuma polisi yang tahu Jadi kita lantang luntung Di Hongkong Iya Iba sekali guys Karena Mbak Atin ini Butuh makan Iya kan Butuh hidup Butuh kirim Keluarganya Sedangkan Mbak Atin disini Statusnya Tahanan luar guys Saya yakin sih Mbak Atin ini Tidak bersalah ya guys ya Maksudnya Hanya dituduh guys Jadi kita harus Support Mbak Atin Supaya Mbak Atin kuat Supaya Mbak Atin ini Bisa berjuang Ayo Mbak Kami ada untuk Mbak Atin Mbak Atin harus kuat Mbak Atin harus yakin Kalau Allah itu Tidur Allah itu pasti akan Membantu kemudahan Mbak Atin Untuk memperjuangkan Kebenaran dan keadilan Saya gemes guys Enaknya majikan Kayak gitu Diapain sih guys Itu aja kak Saya jadi inget dukun Enggak Bercanda Bercanda Enggak Biar kalian ketawa aja Kita doakan ya guys ya Kita doakan Mbak Atin ini Bener-bener Saya juga Semangat nih Untuk memperjuangkan Mbak Atin Semoga Mbak Atin Saya Mengharapkan sekali Putusan Hakim itu Menyatakan Mbak Atin Tidak bersalah Dan bisa Menuntut majikan Yang seperti itu Jangan seenaknya ya guys ya Jangan karena dia Lupa naruh Sesuatu Barang berharganya dia Lantas dia Dengan mudahnya Memanggil polisi Jangan hanya karena Ini tempat Dan negaranya gitu Jadi seenaknya aja ya guys ya Orang Mbak Atin Lagi kerja baik-baik Kau disitu Iya kan Diusilin kayak gitu Aduh guys Dunia memang sudah gila Semoga Asosiasi ini bisa Membantu Mbak Atin dengan Benar-benar Amin ya Allah Mudah kan Support kalian guys Ayo kita support nih Mbak Atin Semangat Mbak Atin Semoga dipercepat Segala proses hukumnya Amin ya Allah Jadi buat kalian Warningnya guys Biasanya Jangan terlalu banyak Menuntut long service Saya khawatirnya kayak gini guys Biasanya majikan itu Gak mau mengeluarkan long service Itu mengada-ada guys Ngelaporin kalian yang gak-enggak Meskipun kalian gak mencuri Atau apa Ya tapi kan kalian itu Harus keluar dari rumah majikan Dan mengikuti proses hukum dulu gitu guys Untuk membuktikan kalian bersalah atau enggak Jadi kalian lontang-lantung di luar Gara-gara kita Minta long service ya guys ya Tapi Mbak Atin itu Posisinya gak nuntut apa-apa guys Sama majikannya Ini mungkin karena Ketidaksukaan aja Dari lantai bawah Kepada Mbak Atin gitu Itu aja sih Curiga saya ya guys ya Ya buat kalian yang lagi Nuntut long service Hati-hati ya Jangan sampai kayak Mbak Atin nih Dikerjai guys ya Dilaporin Belum tentu Kebenarannya guys Jadi harus Wajib lapor ke polisi Bolak-balik Kerjaan kita terbengkala Iya kan Kalau misalkan ini hakimnya Sampai Memutuskan Mbak Atin Gak bersalah Majikan ini habis sudah Nuntut kita balik Amin Ya buat kalian Hati-hati aja Ya mungkin Majikannya mungkin Masih dinilai baik Tapi tetap Kita harus waspada Jangan terlena Atas kebaikannya Belajarlah dari Kasusnya Mbak Atin Dimana majikannya itu baik Tapi saat dia Dikeluarkan dan di interminit Laporan catatan Kejelekannya keluar semua Itu kan Gak adil ya guys ya Buat kita yang sudah Mengabdi dengan Majikan begitu tulusnya Semoga pelajaran ini Menjadi pelajaran berharga Buat kita semuanya guys ya Hati-hati See you next video Assalamualaikum Assalamualaikum